Halo guys, ketemu lagi kita. Ini adalah video part 2 ke Gunung Papandayan. Buat kalian yang ingin tonton part 1-nya, silahkan tonton dulu ya. Di situ ada informasi mengenai perkiraan budget yang harus kalian siapkan jika ingin ke Papandayan. Alright, kali ini saya akan sharing ada apa aja sih di Papandayan. Apa yang membuat Papandayan layak kamu kunjungi kalau lagi butuh liburan. So don't go anywhere and stay tuned. Ini adalah solusi. Buat Antum yang suka sama upload-upload video, foto di sosial media, mungkin ini jadi alternatif yang bagus. Hanya butuh sekitar 30 menit berjalan dari base camp, kita sudah sampai di kawasan Kawah. Tidak terlalu jauh, bahkan bisa dibilang sangat dekat jika dibandingkan dengan gunung-gunung lain seperti Kawah Ratu di Gunung Salak, Kawah Gunung Gede, Gunung Sindoro, dan gunung-gunung lainnya yang rata-rata memakan waktu berjam-jam untuk sampai Kawahnya. Jadi, Kawah Papandayan ini sangat recommended buat kalian yang cuma mau menikmati view Kawah tanpa harus nge-cam dan membawa perlengkapan pendakian lainnya. Ya, tetap aja sih, kalian wajib pakai jaket karena dingin dan alas kaki yang proper untuk aktivitas outdoor seperti ini menghindari keseleo cuy. Kalau misal kalian capek nih, males gerak banget. Di base camp Papandayan, sudah standby banyak ojek yang ready. Tinggal kalian pesen aja. Tapi, nggak bisa lewat aplikasi ya, karena ini bukan ojek online guys. Asik banget kan, kalian cuma duduk santuy tau-tau sampai adu di Kawah. Gokil. Sungai Kawah. Airnya di Slow Mo bagus, tapi kak. Hah? Itu Kawah, tau? Buat kalian yang pengen buang air, nggak usah khawatir. Yang suka berak di gunung, ada. Masih. Yuk, kita udah sampai. Batas vegetasi. Pohon-pohon cantigi berkeliaran di sekitar. Mantap, mantap. Minum dulu. Mantap. Nih honggo mantapu. Sampai di hutan mati. Sekarang, kita ada di hutan mati. Hanya berjarak 15 menit dari kawasan Kawah. Hutan mati adalah spot andalan bagi para pendaki kalau mampir ke Papan Dayan. Banyak sekali yang mati di sini. Mengerikan sekali. Nggak ada yang bercanda doang. Serius amat, dat. Ya, tapi memang benar. Banyak yang mati di sini. Bukan orang ya, tapi pohon cantigi yang mati. Nggak tahu sebab pasti kenapa mereka pada mati. Mungkin karena pernah terjadi kebakaran hutan. Atau mungkin karena pengaruh kandungan belerang yang terlalu banyak dalam tanah. Entahlah. Yang pasti, kematian mereka membuat keindahan tersendiri. Kematian yang memberikan inspirasi bukan hanya kematian tokoh ternama saja. Tapi juga bisa dilakukan oleh sebuah pohon. Wokil. Mungkin alors terlihat di sini. di sindorot itu ada juga kayak gini ya di sini datar terus padak gitu kita sudah sampai hutan mati katanya sih ini the best place-nya di Papanduyun hutan matinya rata ada walaupun mungkin ini bekas kebakaran hutan atau di sambar petir tidak tahu ya jadi keindahan tersendiri karenanya oke lanjut kemana ini jalannya Saladahnya itu Saladahnya selamat menikmati bukit edelweiss gunung Papandayan tapi belum pada mekar bunganya udah mekar udah mati lagi gitu ya soalnya musim ujian biasanya nanti musim kemarau baru mekar mantapu beli cilok beli ya sport Papandayan selanjutnya yaitu kawasan buah edelweiss ada beberapa spot buah edelweiss di Papandayan salah satunya sekarang kita berada di pondok salada di pondok salada banyak warung jajanan kita makan dulu yuk makan cilok garut mantap cuy padang savana padang edelweiss padang edelweiss gunung Papandayan udah kelar tripnya tinggal pulang singkat banget tuh mantap cuy view nya bagus yo sepatu dijual yuk beginilah penampakan bunga edelweiss di pondok salada selain hamparan bunga edelweiss pondok salada juga merupakan area tenting banyak tenda yang berdiri disini tidak perlu banyak membawa logistik kesini karena banyak sekali warung yang membuka sekalianlah kita bantu mereka mendapatkan penghasilan apalagi di masa pandemi kayak gini ya kata ibu warung tadi sih selama masa pandemi ini jumlah wisatawan kepapandayan ini jauh berkurang dari hari biasanya penghasilan mereka pun akhirnya berkurang drastis juga so alangkah baiknya kalau kita kesini kita bantu mereka kita beli barang dagangan mereka berada di sebelah pondok salada tadi selamat menikmati 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 selamat menikmati